Layanan kesehatan yang memadai perlu ditunjang dengan fasilitas yang mumpuni. Rumah sakit IMC Sentul di kawasan Sentul Selatan Kabupaten Bogor pun memperluas gedung baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan medisnya. Prosesi groundbreaking seremoni atau peletakan batu pertama ini menandai dimulainya pembangunan perluasan gedung baru di rumah sakit IMC Sentul di kawasan Sentul City Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rumah sakit ini akan berekspansi dengan membangun gedung lima lantai yang luasnya lebih dari 10.300 meter persegi. Perluasan dilakukan salah satunya untuk membenahi ketersediaan ruang rawat inap untuk memenuhi sistem kelas rawat inap standar atau KRIS yang segera berlaku 30 Juni 2025 mendatang. Peningkatan perluasan ruang rawat inap karena kami sekarang ini harus memperhatikan dengan kelas rawat inap standar yang nanti jumlahnya tentunya juga diminta oleh pemerintah sebesar 40% dari total tempat tidur. Selain itu kami juga akan memperbaiki, memperluas ruang medikal check-up. Kenapa? Karena buat kami preventif itu lebih penting daripada kurantif. Selain menambah ruang rawat inap, rumah sakit ini juga akan menambah ruang rawat jalan, poliklinik, pusat kemoterapi, hingga fasilitas sucidara atau hemodialisis. Pasalnya, jumlah pasien rumah sakit ini terus bertambah. Kualitas pelayanan rumah sakit yang unggul dan terpercaya menjadi komitmen rumah sakit IMC Sentul dan IMC Healthcare dalam melayani masyarakat. Lufi Taufik melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.